Pemirsa PT Esports Star Indonesia, anak usaha PT MNC Studios International TBK, mendukung camat Cup Mobile Legends Turnamen 2024 yang digelar di Tangerang, Banten. Selain mewadahi generasi muda dalam dunia game, kegiatan ini juga untuk mendukung mereka menjadi pemain profesional. Memfasilitasi sekaligus mendorong generasi muda berprestasi, PT Esports Star Indonesia hadir mendukung gelaran camat Cup Mobile Legends Turnamen 2024. Digelar di perumahan Dasana Indah, Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten, turnamen game ini disambut antusias anak-anak muda yang ingin membuktikan ketangguhannya dalam memainkan game secara online. Turnamen game ini diikuti peserta secara bergu atau grup beranggotakan lima orang yang nantinya bertanding dan mengalahkan lawan secara online. Main-main aja sih, main komerjen, main komeramen gitu-gitu, biar gak pusing aja gitu, hiburan lah. Kau saya itu sertifikat, terus buang tunai, sama diamond, ya terutama sama piala lah. Kita wadahi agar mereka punya terarah, meningkatkan kemampuan, kakasan dan kemampuan. Ini salah satu yang menjadi harapan kita. Alhamdulillah nih hari ini animonya cukup tinggi. Dalam turnamen ini, PT. Esports Star Indonesia juga memperkenalkan game terbaru karya anak bangsa, salah satunya permainan Kiko Penalti. Ikut pre-register game terbaru dari PT. Esports Star Indonesia, atau game plus, yaitu Kiko Survivor di Google Play Store. Dia memainkan game Kiko Penalti dan ikut ke dia. Esports kini telah menjadi cabang olahraga resmi yang dapat digluti para anak muda untuk mengukir prestasi. Dari Kabupaten Tanganang Banten, Aymarani, Aiyus, laporkan.